Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Salam sejahtera untuk kita semua Baik para pejuang ilmu Selamat datang di channel pembelajaran Amjagoa Yaitu video pembelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari sekaligus membahas mengenai materi PPKN Khususnya untuk jenjang SMA, SMK, Madrasa Alia dan Sederajat Tepatnya materi kelas 11 yaitu bab 4 Mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia Oleh karena itu, mari kita simak bersama video berikut Bab 4 tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia Ada pun tujuan pembelajaran kita pada bab ini Yang pertama adalah Mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa Dan yang kedua Bersikap toleran dan cinta damai Sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Yang ketiga, menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia Sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan yang keempat, mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia Dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sebelum kita membahas tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia Terlebih dahulu, mari kita bersama-sama mengemati gambar berikut ini Yang dimana gambar tersebut memperlihatkan konferensi tingkat tinggi negara-negara non-blok termasuk Indonesia Yaitu KTT non-blok ke-16 di Teheran, tepatnya di negara Iran KTT non-blok ini berarti adalah sebuah konferensi tingkat tinggi Yang dimana negara-negara yang berada pada konferensi tersebut Tidak terikat pada dua kekuatan negara adidaya saat itu Yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan ideologi masing-masing Agar kita bisa memahami secara keseluruhan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia Maka pada video pembelajaran ini, kita akan fokus membahas mengenai Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional Pembahasan yang pertama tentang makna hubungan internasional Secara sederhana, hubungan internasional berarti sebuah hubungan antarbangsa Baik antar warga negara, suatu negara dan warga negara lain Negara dan individu atau badan hukum, serta negara dan negara Namun, bila dilihat secara mendalam Hubungan internasional merupakan suatu studi mengenai interaksi aktif Antara beberapa pak aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional Meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah Dan kesatuan subnasional, yaitu kelompok-kelompok atau badan-badan dalam suatu negara Seperti birokrasi, dan pemerintah domestik, serta individu-individu Nah, bagaimana kemudian pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia? Hubungan internasional merupakan salah satu hubungan kerjasama yang mutlak diperlukan Hal ini dikarenakan, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat hidup tanpa berhubungan dengan negara lain Semua negara memiliki keterkehentungan satu sama lain Kerjasama antar negara diperlukan antar lain karena dua faktor sebagai berikut Yang pertama adalah faktor internal Yaitu, kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara Kelangsungan hidup sebuah negara dapat terancam karena kudeta Intervensi negara lain, hingga penguasaan oleh negara lain Faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri Tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain Bantuan negara lain tersebut diperlukan untuk membantu pemecahan berbagai masalah yang dihadapi suatu negara Baik mengenai ekonomi, politik, ataupun masalah sosial Yang ketiga tentang politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional Jadi, politik luar negeri Indonesia adalah suatu kebijakan yang diambil pemerintah Dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional Ada pun dasar pertimbangan mengenai pelaksanaan politik luar negeri Indonesia Yaitu, sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat Bangsa Indonesia harus menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa di dunia Dalam upaya memenuhi kebutuhannya Sebab bangsa ini pasti tetap memerlukan bantuan dari bangsa lain Ada pun bantuan yang diterima bangsa Indonesia Adalah bantuan yang tidak bersyarat Atau tidak mengikat Sehingga dapat memperkuat kedaulatan bangsa dan negara Dengan demikian, bangsa Indonesia kedudukannya menjadi sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia Selanjutnya, mengenai landasan politik luar negeri Indonesia Didasari oleh dua hal Yang pertama adalah landasan idil atau landasan ideologi Tentunya, yaitu Pancasila Kemudian, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Selanjutnya, turunannya adalah pada pembukaan UUD 1945 aliannya pertama Yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu yaitu hak segala bangsa Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan Turunan selanjutnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada aliannya keempat Yang berbunyi, ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Selanjutnya, pasal 11 ayat 1 UUD 1945 Tentang Presiden dengan persetujuan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain Selanjutnya, pasal 13 ayat 1 Presiden mengangkat duta dan konsul dari negara lain Pasal 13 ayat 2 Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR Dan selanjutnya, pasal 13 ayat 3 Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR Nah, kebijakan politik luar negeri Indonesia Tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada alinia keempat tentang tujuan negara Sebagaimana yang telah dibahas pada slide sebelumnya Ada pun mengenai pelaksanaan politik luar negeri Indonesia Memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif Prinsip politik luar negeri bebas dan aktif Bebas berarti, bangsa Indonesia bebas dalam menentukan sikap dan pandangan terhadap berbagai permasalahan internasional Terlepas dari kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Sebagaimana dicerminkan oleh Pancasila Aktif yang berarti, bangsa Indonesia senantiasa aktif memperjuangkan terwujudnya perdamaian dunia Aktif dalam memperjuangkan adanya kemerdekaan dan kebebasan Memperjuangkan ketertiban dunia Dan turut serta menciptakan keadilan sosial Memperjuangkan kertibit Memperjuangkan ketertiban dunia Contoh konkret diantaranya Indonesia mengirim bantuan pasukan perdamaian yang dibawa naungan PBB Dalam kerangka hubungan internasional, terdapat pola hubungan yang terjadi Yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain Pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral atau kerjasama dengan dua negara Kerjasama regional atau kerjasama dua atau lebih negara di suatu kawasan Dan kerjasama multilateral atau kerjasama dengan banyak negara Mengenai penjelasan tentang pola kerjasama tersebut Contoh hubungan kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia Dalam hal kerjasama bilateral atau kerjasama antara dua negara Sejumlah kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia antara lain Adalah kerjasama Republik Indonesia dengan Vietnam Yaitu pada tanggal 25 Juni 2015 Ditanda tangani kesepakatan peningkatan kerjasama Republik Indonesia dengan Vietnam Dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, perdagangan, maritim, penentuan batas wilayah, people-to-people kontak Dan permasalahan terkait hukum dan kekonsuleran Serta kerjasama regional dan global Kemudian kerjasama bilateral selanjutnya adalah kerjasama Republik Indonesia dengan negara India Terdapat Indonesia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement Hasil dari pertemuan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan volume perdagangan antara kedua negara Yaitu antara Indonesia dengan India Selanjutnya adalah kerjasama Republik Indonesia dengan negara Jepang Indonesia dan Jepang telah menandatangani kemitraan strategis Di antaranya adalah strategic partnership for peaceful and prosperous future pada tahun 2006 Nah yang kedua tentang pola hubungan kerjasama regional Yaitu kerjasama antara dua negara atau lebih di dalam suatu kawasan Yang pertama kerjasama Republik Indonesia dengan East Asia Summit Indonesia memprakarsai East Asian Summit atau Statement on Enchaining Regional Maritime Cooperation Yang telah disahkan para pemimpin negara peserta tersebut Salah satunya berisi upaya pemberantasan ilegal Unreported and Unregulated Fishing atau penangkapan ikan secara ilegal Upaya ini membantu Indonesia dalam mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia Dan upaya mengembangkan kerjasama di bidang maritim yang bersifat lebih konfrensif di kawasan Asia Timur Kerjasama selanjutnya adalah Southwest Pacific Dialog atau SWPD Dalam kerjasama ini merupakan forum yang digagas oleh Indonesia Sebagai upaya menjembatani segaligus mempererat hubungan antara negara-negara anggota ASEAN Khususnya Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Barat Daya Yang berbatasan dengan wilayah Indonesia bagian timur SWPD beranggotakan enam negara Yaitu Australia, Filipina, Indonesia, Papua Nogini, Selandia Baru, dan Timur Leste Dan yang ketiga, pola hubungan kerjasama multilateral atau banyak negara Yang pertama adalah Konferensi Asia Afrika Konferensi Asia Afrika adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara Yang memiliki persamaan senasib Yaitu sebagai bekas negara jajahan Negara-negara tersebut sebagian besar berada di benua Asia dan Afrika Sehingga dinamakan dengan Konferensi Asia Afrika Artinya, kerjasama negara-negara di benua Asia dengan negara-negara di benua Afrika Bentuk kerjasama selanjutnya adalah Peace Building Commission Dalam bentuk kerjasama ini, Indonesia menjadi anggota Peace Building Commission Yaitu sebuah Intergovernmental Advisory Body Yaitu Badan Penasehat Antar Negara Dari PBB untuk isu-isu pembangunan perdamaian PBC ini dibentuk pada tahun 2005 melalui resolusi Majelis Umum PBB Yang keempat adalah Sarana Hubungan Internasional Menurut J. Frankl, ada bermacam-macam sarana yang digunakan setiap negara untuk melakukan Hubungan Internasional Yaitu diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer Penjelasan mengenai hal tersebut akan kita lihat pada selet ini Tentang diplomasi Yaitu proses komunikasi antara pelaku politik internasional dan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan politik luar negeri suatu negara Negosiasi atau perundingan merupakan suatu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga Lobby berarti kegiatan politik yang dimaksudkan untuk memengaruhi negara tertentu Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pandangan atau kepentingan suatu negara dapat tersampaikan sehingga kerjasama yang dijalankan dapat berjalan lancar Propaganda merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk memengaruhi pikiran Emosi dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya Sarana ekonomi dapat dipakai pada saat masa damai Misalnya perdagangan dan bantuan internasional ketika terjadi bencana Selain itu juga dapat dipakai dalam keadaan perang Misalnya perang dingin antara dua negara sehingga ada kebijakan ekonomi yang diambil untuk membatasi hubungan perdagangan ke dua negara Dan sarana yang terakhir adalah kekuatan militer Peralatan dan kekuatan militer dimonopoli oleh pemerintah Dengan peralatan militer yang hebat dan kuat Keyakinan dan stabilitas untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain semakin baik Karena tingkat kepercayaan diri yang tinggi Baik demikianlah penjelasan sekaligus pembahasan mengenai materi peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional Mudah-mudahan dapat kalian mengerti sekaligus kalian pahami dengan baik Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan saja kalian tulis di kolom komentar Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe sekaligus nyalakan loncengnya Dan satu lagi kalian share video ini ke rekan-rekan kalian yang lain supaya menambah kebermanfaatan Baik demikianlah penjelasan materi dari saya Sampai jumpa di video berikutnya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton